Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di hadapan kita ada diagram yang sudah kita desain pada saat yang lalu Ialah sebuah motor double acting yang dipasang dengan dua buah Yang disebut dengan, kita menyebutkan oleh listrik itu sebagai limit switch Sebenarnya ini adalah Coba saya buka satu ini dulu Sebenarnya ini adalah seperti ini Jadi dia Seperti kalau kita pasangkan di sini Jadi misalkan ada dua Kita putar dia rotate 270 Itu seperti begini, seharusnya letaknya itu di sini Jadi ketika Rot ini bergerak Dia akan menekan apakah ini S1 ini Atau S2 ini Sebagai switchnya Nah, keduanya ini Diletakkan tersendiri Karena Yang ingin kita lihat adalah diagram Pipa-pipa saluran dari tekanan problematiknya Nah, kalau kita lihat Nah, kalau kita lihat Ada waktu saya otomatis ini begitu Kompresor saya buka, tolong saya jalan Nah, ini sangat berbahaya ya Jadi dia pola balik bekerjanya Nah, oleh sebab itu Kita ingin mengubah strateginya ya Mengubah dalam arti Harus ada suatu trigger atau Mengecekan untuk Itu ya apa Untuk startingnya ya Nah, kita buat dulu Situasi seperti ini Jadi Sikit-sikit saya ubah Jadi tidak terkesan ada tiga kompresor Tetapi masih tetap satu kompresor Masing-masing Men-supply S1 Men-supply S2 Dan S3 Ini Tergantung jenis pemipaannya saja ya Nah, kita coba sekarang Apakah dia bisa bekerja Seperti itu Nah, dari sini Kita lihat bahwa Ini sangat-sangat tidak Itu ya Bukan tidak praktis Tapi Kurang bagus ya Karena tidak ada starting ya Begitu kompresor dinyalakan Katakan ada Katup Kompresor dibuka Langsung dia berjalan Ini sangat berbahaya Nah, oleh sebab itu Kita mulai memasukkan Sebuah Katakan Di sini Sebuah DCV ya DCV yang Tipenya adalah Berbeda ya Dengan ini Ini roller Sedangkan ini Mungkin sebuah DCV yang ditekan ya Pedal atau Ada handle-nya ya Atau ditekan oleh Ibu jari kita Nah, kita coba Apakah ini Bisa Bekerja Atau tidak Kita coba Memasangnya Menambahkan Sebuah DCV 3x2 Yang Tiba tombol Nah Baik Coba kita lakukan Seperti ini Nah Begitu Saya otomatis Saya Nyalakan Dia terputus Di sini Kita lihat ini Ada Port yang tidak Bersambung langsung Sehingga dia Sudah siap Berhubungan Untuk siap Bekerja Kalau ini Saya tekan Maka dia Mulai Bekerja Tapi masalahnya Sekarang adalah Bahwa DCV Ini ada Sebuah DCV Yang Harus Saya tekan Terus Jadi Mungkin Pemilihan DCV nya Bukan yang ini ya Jadi Coba saya Hapus lagi DCV nya Seharusnya Yang ini Tadi ada Bermacam-macam DCV Yang dipakai Sebagai Cut of Start Sebagai Pengendali Start Saya pilih Yang Ada kuncinya Begitu saya Tekan Dia ngunci Kunci Sehingga dia Tetap Tetap Akan berjalan Coba ya Saya tekan Begitu saya tinggalkan Mau saya dengan bebas Sekarang Dia berjalan sendiri Seperti itu Jadi Itu Tipe Starting Yang Kita buat Tadinya Kita hanya melihat Ini Melihat Diagramnya Seperti ini Kemudian kita Melakukan Sekarang melakukan Start Seperti itu Nah sekarang Kita mulai Kita mencoba Melihat Kalau ini Terlalu cepat ya Kalau kita lihat Terlalu cepat Gerakannya Bagaimana kita Membuat dia Lebih Lambat Nah pekerjanya Dia Supaya terlihat Reaksinya Yang perlu kita lakukan Adalah Menambahkan Suatu peralatan Yang suatu Suatu peralatan Yang Kita ketahui Pada saat yang lalu Bisa diatur Kecepatannya Saya mencoba Mencari Alatnya tersebut Tadi perangkat Nah ini dia Ini saya pakai Saya putar Rotate dulu 90 Supaya dia Bisa dipasang Di sini Tadi sengaja Saya turunkan Supaya Apa Tempatnya cukup ya Nah ini Saya coba Menaikkan Ada masalah Atau tidak Nanti kita coba Sekarang saya hubungkan Nah ini masih 100 Jadi masih full Dia masih bekerja Membuka full Oke ini masih ada yang Ada yang Ada masalah ya Baik Setelah saya tekan Saya tekan Kemudian Oh ada yang salah Baik Ini saya hapus dulu ya Rupanya waktu saya naikkan Pipanya terlipat Kemudian harus saya Perbaiki Tidak saya perhatikan Errornya ya Kita lihat Oh masuk ada yang error Sebentar Oh ini dia Belum disambung Nah kita lihat Ini errornya Baik Jadi Kita mencoba Menyambungkannya Mudah-mudahan Itu menyebabkan Nah bukan Jadi tidak ada Error ya Kita tekan start Nah dia masih 100% Sehingga Masih kecepatannya sama Nah sekarang kita mencoba Mengatur katupnya Supaya terjadi Gerakan yang lebih lambat Kalau kita lihat ini 100 Kita ganti 40 misalnya Mungkin agak Terlalu ekstrim ya Kalau kita ganti 40 Tetapi kita mencoba Supaya terlihat Dia lebih Realistis ya Kita tekan start Nah Lihat lambat ya Perjalan Oke Kemudian sampai Dia cepat lagi Kembali Ya Ya tentunya Kalau kita ingin Kembali lambat Kita juga harus pasang Semacam Katup Ini ya Pengatur disini Nah sekarang Marilah kita lihat Berapa tekanan yang ada Di kompresor Ya Kita harus aktifkan Tak adunya ya Ya apa ada yang Harus aktifkan Pressure nya Dan aktifkan Flow nya Ya Berapa kapasitas yang Lewat di kompresor Ya Baik Saya nyalakan Kita lihat disini Pertama sebelum start Tekanannya adalah 6 Ya Itu tekanan dari kompresor Yang sudah kita Atur Ya Kemudian kapasitasnya 0 Karena tidak ada aliran Ya Lalu saya tekan Kapasitasnya minus 0,49 Artinya Ya Itu alirannya adalah 0,49 Karena arahnya Negatif Ya Tangki semakin Apa Jadi dalam hal ini Tangkinya itu Melepaskan tekanan Ya Sehingga Dicatat sebagai Negatif Ya Kapasitasnya Sedangkan Tekanannya Menurun ya 6 sampai 5,99 Nah Sekarang saya Mari kita lihat Tekanan yang terjadi Di Sini ya Mungkin ini bisa dilihat juga Tekanannya disini Kita lihat Bukan ya Jadi saya harus memberikan tekanan Disini Properties Nah Kita lihat Flownya dulu Karena nanti Kalau kedua-duanya muncul Agak sulit ya Nah kita lihat sekarang Flownya adalah Ini ya Agak berdiri ya Ini Ki sama dengan 0 Ki dalam hal ini Adalah kapasitas Nah Saya start Akinya 49 0,49 Tidak ada minusnya Ya Kenapa? Karena dia Betul-betul flow Bukan mengurangi Flow dari Tengki ini Ya Nanti akan kita Diskusikan Pada saat-saat Mendatang Baik itu Sekarang mari kita lihat Tekanannya Saya ubah ya Saya ubah Disini Yang kita lihat Adalah tekanannya Ya Flownya Sudah Sekarang yang ingin Kita lihat Adalah tekanannya Baik Sekarang kita Start Berapa tekanannya? 5,97 Jadi artinya Saya coba Saya save dulu Supaya tidak Terputus Jadi kita lihat Disini Anda ingin Melihat lagi Tekanan di mana Jika kita Melihat tekanan Disini Bisa juga Dengan Apa namanya Memasangkan Alat ukurnya Misalkan Sini Ada alat ukurnya Indikator Tekanan Indikator Tekanan Ini lampu Tidak Saya ketemu Ini dia Indikator tekanan Kita bisa Pasang disini Melihat Berapa tekanannya Misalnya Misalnya ini Saya letakkan disini Kemudian Ini tadi Kita coba dulu Terlihat Tak indikator Tekanannya Pada waktu Dia berjalan Tekannya 0,01 Karena hanya Dilewati Tapi kita lihat Setelah dia kembali Tekannya cuma 2,69 0,01 Kemudian 2,69 Untuk kembalinya Karena ringan sekali Waktu kembalinya Ringan sekali Sehingga Kita lihat Tekanannya Adalah sebesar itu Padahal disini Kalau kita lihat Tekanannya Saya pasang Para latakan Tekanan disini Jadi mudah-mudahan Masih Terlihat Indikator 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 Saya pasang disini Untuk melihat Tekanannya Jadi Saya khawatir Kalau menghalangi Pandangan Munculnya Kapasitas 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 Tekanan Muncul disini Kita lihat 0 Masih 0 Karena belum ada Tekanan Masihkan kita lihat Mendekati 6 5,97 Ini kapasitas Oh ini Tekanan Sama 5,97 Karena ini Yang dimunculkan Adalah Tekanan Agar kita bisa Melihat tekanan Dan kapasitas Ini kita ubah Kita ubah Menjadi Flow Dan tekanan Kita Tutup Sehingga Yang terlihat Adalah Tekanan Dan kapasitas Satu Di alat ukur Ini Kapasitas 0,49 Tekanannya Sekian Jadi kita lihat Tekanan disini Juga mungkin Akan tinggi Karena ditahan Jadi saya kira Itu Cara kita Membuat Sebuah Diagram Yang ada Sistem start Baik Jadi nanti Pada pertemuan Mendatang Yang start Ini Online Rotate Jadi Yang ini Akan kita Ganti Menjadi Sebuah Sebuah Katuk Atau DCV Yang digerakkan Secara Dengan Salenoid Selenoid itu Akan dihubungkan Dengan sistem Listrik Sehingga Startnya Sudah bukan Maka sistem Pneumatik Yang Dalam diskusi Kita yang lalu Itu berat Apakah itu Handle Atau pedal Apalagi Kalau kita Dengan jari kita Dengan ibu jari kita Untuk ringannya Kita akan Ganti ini Digerakkan oleh Suatu Sistem Leather diagram Listrik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati